Pemirsa, Bank Indonesia kembali menggelar rapat Dewan Gubernur pada 18 hingga 19 Januari ini untuk memutuskan besaran suku bungacuan Januari 2023. Sebelumnya, pada tahun lalu Bank Indonesia telah menaikkan suku bungacuan hingga 200 basis points. Bank Indonesia menggelar rapat Dewan Gubernur pada 18 hingga 19 Januari 2023. Rapat tersebut akan memutuskan suku bungacuan Bank Indonesia Januari 2023. RDG kali ini merupakan rapat pertama di tahun 2023 yang berpotensi menjadi gambaran bagi kebijakan Bank Indonesia di sepanjang tahun ini. Sementara ketidakpastian yang masih sangat tinggi di proyeksi masih akan membayangi kinerja perekonomian tahun ini. Sebelumnya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Desember lalu Bank Indonesia kembali melanjutkan kebijakan peningkatan suku bunga dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi 5,5 persen. Serta menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis point menjadi 4,75 persen. Dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis point menjadi 6,25 persen. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo dalam konferensi pers rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Desember 2022 mengatakan keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah lanjutan untuk secara front load, preemptive, dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspetasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran 30 minus 1 persen. Dan sepanjang tahun 2022 lalu secara keseluruhan Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan hingga 200 basis point yang dimulai sejak Agustus 2022 setelah sebelumnya mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5 persen. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa untuk membahas tema kita hari ini mengintip potensi dari kenaikan BI 7 Days Reverse Reporate di awal tahun 2023 kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Eko Listianto. Beliau adalah Wakil Direktur Indef. Selamat pagi, Mas Eko. Selamat pagi, Mas Bras. Ya, salam sehat, Mas. Ya, Alhamdulillah sehat, ya. Baik, ini dia. Hari yang dinantikan banyak pihak nampaknya. Market juga tadi cenderung stagnan untuk pasar modal kita. Kemudian banyak juga pihak di dalam negeri melihat apakah Bank Indonesia lagi-lagi akan menaikkan suku bunga acuanya di awal tahun kelinci air ini. Bagaimana analisis Anda, Mas Eko? Silahkan. Ya, Mas Bras. Jadi, ya ini mungkin momen yang ditunggu-tunggu ya. Pertama, di 2023, APRDG nanti siang akan diumumkan begitu. Apakah kebijakan Bank Indonesia akan tetap, ini ya, upaya pengetatan masih akan berlanjut atau ada sedikit jeda gitu ya. Mungkin menahan ya, atau sebagainya begitu. Nah, tapi kalau menurut saya, kemungkinan sih, kalau dari sisi melihat ya, berbagai perkembangan yang ada, ada kemungkinan mungkin masih akan dinaikkan ya, BI7-3PO ini. Oke. Tidak agresif ya, mungkin hanya sekitar 25 basis point begitu. Karena mungkin lebih cenderung melihat ke sisi inflasi saya rasa ya. Pada posisi hari ini, di mana ya data inflasi secara tahunan masih 5,5 ya, 5,51. Sehingga diperlukan upaya-upaya juga begitu untuk mengarahkan inflasi ini sesuai dengan target Bank Indonesia ya, yaitu 3 plus minus 1 persen begitu, Mas Pras. Jadi, masih akan naik begitu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan pergerakan inflasi sendiri, memang sempat ada penurunan begitu ya, menjelang akhir tahun lalu begitu. Anda melihat apakah ini menjadi salah satu langkah, ataupun sense juga yang diambil oleh Bank Sentral, bahwa mungkin ada sedikit pelunakan setelah agresifitas yang ditunjukkan dalam 4 bulan terakhir begitu? Ya, kalau melihat dari data sih, sebetulnya ya, ada beberapa perbaikan data begitu, atau ya, progres yang positif ya. Terutama sih dari sisi, pertama inflasi ya, inflasi sebetulnya tidak sebesar yang ditargetkan semula ya, atau diproyeksikan semula begitu. Jadi, di Desember ya, biasanya di atas 0,6, dan ini kemarin ya, masih dalam apa ya, dalam range lah gitu. Dan itu sebetulnya memberi sinyal bahwa ya, kenaik BI Rate ya, atau BI 7D reverse repo, kalaupun harus dilakukan ya itu tidak harus terlalu agresif begitu. Di luar itu, sebetulnya kita juga melihat bahwa beberapa kali kenaikan itu sampai setiap periode RDG itu 50 basis point, itu kan upaya untuk mengantisipasi tensi ekonomi globalnya begitu, Mas Prasi. Nah, kita lihat kan terakhir-terakhir ini sebetulnya agak landai ya, data di Amerika juga menggambarkan situasi yang menurut saya sih cukup ini ya, suportif gitu, untuk bisa membuat, ya setidaknya kita bisa menahan sebetulnya ya, harapannya sebetulnya begitu. Tapi kayaknya sih kalau melihat secara keseluruhan masih ada kenaikan begitu. Ada kenaikan ya, berarti untuk pergerakan dari inflasi di Indonesia. Tapi kalau kita bandingkan dengan laju inflasi di sejumlah negara maju, khususnya di Amerika Serikat, begitu yang cenderung sudah mulai sedikit ada perlambatan di sana, bagaimana begitu? Apakah ini juga masih menjadi salah satu hal yang, ya benchmark lah paling tidak untuk kondisi dari suku bunga acuan di dalam negeri? Ya, inflasi di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat yang juga menjadi acuan penting begitu, ini Desember kemarin 6,5% ya secara year on year itu memberi gambarkan bahwa tensi inflasi di Amerika dan mungkin juga di beberapa negara maju mulai turun. Ini artinya kebijakan mereka ya dalam menaikkan suku bunga acuan di negara masing-masing, termasuk The Fed, ini ya relatif efektif ya, bisa menekan laju inflasi. Nah, di Indonesia menurut saya sih agak sedikit berbeda, terutama dalam konteks ini ya, sumber inflasi kita sebetulnya lebih banyak juga disebabkan oleh aspek-aspek kayak bahan pokok begitu ya, Seperti beras pada saat ini juga cukup banyak ya, daerah-daerah yang mengalami inflasi, ya ada 79 daerah yang harga berasnya naik begitu, sehingga itu langsung berpikusi kepada tingkat inflasi kita begitu, sehingga mungkin ada sisi supply side yang juga harus dijaga kalau di Indonesia begitu, jadi memang tidak sepenuhnya akan tergantung dari kebijakan moneter ya, Jadi kenaikan suku bunga mungkin akan bisa mengarahkan target inflasi, tapi di sisi lain peran kebijakan fiskal juga harus mengimbangi begitu, untuk memastikan inflasi 2023 ini sesuai dalam target ya, pemerintah itu asumsinya bisa 3,3 persen begitu. Baik, tapi yang dicermati dari Bank Indonesia adalah inflasi intinya, nah bagaimana Anda melihat core inflation pergerakannya begitu, Apakah memang ini masih sesuai dengan takaran dari Bank Indonesia? Ya, inflasi inti ini akan sangat dipengaruhi oleh dinamika inflasi di luar negeri ya, khususnya terkait dengan bahan baku penolong ya, atau ya mesin seperti itu ya, atau bahan baku juga begitu ya, karena kita juga impor bahan baku. Dan ini juga kemudian berkaitan juga dengan nilai tukar rupiah ya, kalau kita lihat sih dalam beberapa hari terakhir nilai tukar rupiah kita cenderung menguat begitu, sekarang angkanya di 15 ribu, sebetulnya ini menjadi sinyal bahwa inflasi inti masih dalam kendali kita, kira-kira begitu ya, karena rupiahnya menguat, di sisi lain juga inflasi di luar negerinya juga ada tren penurunan begitu. Namun begini, kalau kita lihat ya perjalanan nilai tukar kita, nilai tukar rupiah ini sebetulnya memang di awal-awal tahun, atau katakanlah triwulan pertama, itu memang tidak banyak gejolaknya begitu Mas Pras. Jadi umumnya itu biasanya triwulan tiga yang paling krusial, triwulan tiga dan empat begitu, sehingga kalau kita melihat rupiah hari ini memang ya cukup kuat begitu, tetapi dugaan saya tantangan-tantangan terhadap nilai tukar ini masih cukup banyak begitu, terutama menghadapi ya secara keseluruhan outlook ekonomi kita yang, outlook ekonomi global yang memang akan menunjukkan perlambatan begitu. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, perlambatan kemudian nilai tukar rupiah, kita kan dalam beberapa hari terakhir memang masih berada di level 15 ribuan begitu. Menurut Anda, apakah ini menjadi level yang cukup nyaman bagi pelaku usaha di dalam negeri? Yang ini juga menjadi fokus dari perhatian akhirnya Bank Sentral dalam menentukan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini? Mas Eko. Ya, kalau dari sisi kenyamanan ya ini memberikan ruang ya bagi industri begitu, katakanlah karena rupiahnya lebih stabil pada beberapa hari terakhir atau mengawali 2023 ini begitu ya. Oke. Kita harapkan ini akan terus terjadi dan memang secara trennya itu biasanya triulan pertama cenderung relatif stabil rupiah itu begitu. Jadi mungkin ya ini bagi industri bisa merencanakan juga begitu ya bagaimana kebutuhan mereka ya terhadap bahan baku dan ya hal-hal lain lah gitu yang melingkari gitu ya terkait dengan kebijakan rupiah begitu. Nah, cuma memang nanti di triulan ketiga biasanya ya bulan September begitu ya atau memasuki semester kedua. Oke. Dinamika ekonominya akan lebih ini ya, akan lebih menantang. Kenapa? Karena ya pada saat itu ya mulai ada pembayaran utang luar negeri atau katakanlah berbagai macam target-target dalam APBN juga perlu ini ya adjustment begitu misalkan apakah target ini ya SBN-nya sudah tercapai atau belum begitu dan lain-lain. Semuanya akan related begitu itu baru faktor dari domestik ya, belum dari luar negeri yang akan juga related begitu. Terutama aspek perlambatan ekonomi ya yang akan terjadi di negara-negara maju itu apakah teratasi atau enggak begitu. Itu dia ancaman yang banyak diperingatkan lah oleh banyak pihak begitu ya termasuk pemerintah sendiri untuk tahun 2023 ini. Lantas seberapa jauh efektivitas dari langkah Bank Indonesia untuk melakukan penyesuaian dari suku bungacuan ini terhadap laju inflasi, kemudian nilai tukar rupiah. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan pergerakan suku bungacuan dari Bank Sentral Amerika Serikat The Fed di tahun 2022. Ya seperti yang bisa anda saksikan ini dia pergerakannya dari bulan Januari tahun 2022 sekitar 0,25% bertahan sampai dengan bulan Februari. Namun ada penyesuaian yang dilakukan The Fed di bulan Maret menjadi 0,5% dan terus menanjak sampai dengan Desember 2022 sudah di posisi 4,5% untuk suku bungacuan Bank Sentral Amerika Serikat. Dan selanjutnya bagaimana dengan pergerakan laju inflasi tahunan di Amerika Serikat yang juga ini menjadi barometer ya ataupun perhatian dari Bank Indonesia. Ya dalam beberapa bulan terakhir sempat memang tertinggi di bulan Juni 2022 9,1% namun cenderung turun hingga bulan Desember 2022 menjadi 6,5% untuk pergerakan laju inflasi tahunan untuk pergerakan laju inflasi tahunan di Amerika Serikat. Ya lantas bagaimana dengan pergerakan suku bungacuan Bank Indonesia di dalam negeri? Ini juga data dari Januari sampai dengan Desember 2022. Ya seperti yang bisa anda saksikan juga memang cukup lama dan panjang sekali kita menahan 3,5% untuk BI 7 Days Reverse Reporate. Kemudian di bulan Agustus ada penyesuaian menjadi 3,75% dan terus naik hingga Desember menjadi 5,5% dan peluang hari ini juga banyak pihak. Ada peluang tadi Indef juga menyebutkan sekitar 25 basis point atau 0,25% jadi ada posisi di 5,75%. Baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Eko Listianto Wakil Direktur Indef. Mas Eko kita akan lanjutkan kembali memang data inflasi Amerika Serikat yang cenderung turun kemudian juga dari pergerakan suku bungacuan juga yang sudah mulai tidak kencang lagi begitu penguatannya. Anda melihat RDG hari ini 0,25 basis point itu menjadi level ideal, moderat begitu yang akan dilakukan Bank Sentral? Ya kalau dikatakan ideal sih, kalau kami sih sebetulnya pengennya tidak perlu naik ya. Oh oke. Kalau dibandingkan ya kenaikan bulan lalu itu kan juga 25 basis point ya. Nah situasi beberapa indikator keuangan ini sebetulnya menggambarkan hal yang lebih baik begitu Mas Prasdi. Sebulan berjalan setelah kenaikan terakhir yang di bulan Desember kemarin begitu. Nah harusnya ada pembeda dong begitu ya kalau kemudian situasinya membaik ya kenapa harus naik kira-kira begitu ya. Jadi itu yang menjadi alasan ya sebetulnya ya idealnya sih ya tidak perlu naik. Mungkin cukup ditahan saja begitu di level yang sekarang 5,5% begitu. Itu akan memberi ruang ya bagi dunia bisnis, sektor Yale untuk ya katakanlah merencanakan bagaimana bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi ya. Growth begitu kira-kira atau melakukan ekspansi lah begitu di sektor Yale kan. Ini kan 2023 kan narasinya kan banyak ketidakpastian begitu. Sehingga kalau dari sisi pemerintah ya terutama Bank Sentral juga memberikan sinyal bahwa sungguh pun waspada terhadap situasi perlambatan ekonomi. Tapi masih juga support terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap pro-groupnya begitu. Itu akan menurut saya lebih baik ya begitu. Walaupun juga melihat kondisi realitasnya mungkin karena The Fed baru akan mengumumkan ya. Belum begitu ya untuk yang terakhir. Nah mungkin mengimbangi itu ya saya rasa mengantisipasi kalau The Fed juga menaikkan bunga. Perlu menaikkan duluan begitu ya mungkin begitu. Jadi ada peluang juga nanti akan ditahan begitu di 5,5 persen. Harapannya sebenarnya itu ya walaupun daripada itu lebih banyak naik begitu. Ya tapi seberapa jauh sih saya tadi sempat ingin menanyakan begitu efektivitas dari penyesuaian yang sudah dilakukan Bank Sentral untuk menjaga laju inflasi kemudian nilai tukar rupiah sejauh ini menurut pengamatan Indep. Oke kalau melihat dari sisi apakah efektif atau enggak yang kita bisa melihat sebetulnya dari ya dinaikkan beberapa kali ya rupiah kita di katakanlah apa bukan rupiah BI 7 Distribus Repo ya beberapa kali naik di lima puluhan basis point itu sempat tiga kali ya. Dan itu membuat ya rupiah kita dari 15.700an ya sekarang sudah turun lagi begitu ya sudah di level 15an ribu. Sebetulnya kebijakan penaikan suku bunga ini punya daya efektivitas begitu terhadap penjagaan ya terhadap nilai tukar ya. Walaupun di sisi lain mungkin untuk inflasi tetap tidak mencapai target begitu ya. Inflasi kita 5,5% itu ya meleset ya dari target Bank Sentral ataupun pemerintah begitu. Baik lantas memang itu menjadi salah satu langkah. Dan dampaknya sendiri terhadap market di dalam negeri 2023 dengan posisi suram yang banyak digaungkan oleh sejumlah pihak begitu. Anda melihat bagaimana dengan fundamental ekonomi Indonesia? Apakah ini juga menjadi satu langkah yang akan ditempuh Bank Indonesia berikutnya? Kalau memang nanti the fight menaikkan suku bunga kita ikut juga untuk menaikkan suku bunga cuman. Ya probabilitas untuk beberapa kali akan tetap terjadi kenaikan ini masih cukup tinggi saya melihatnya ya. Karena walaupun beberapa data menunjukkan tren penurunan tapi ini kan awal tahun begitu. Seperti saya bilang tadi ya dinamika ekonomi biasanya terjadi memasuki tren bulan kedua begitu. Sehingga itu juga mungkin masih akan ada antisipasi-antisipasi untuk memastikan bahwa ya rupiah stabil begitu. Dan inflasi terjaga di dalam target Bank Sentral begitu ya. Nah dua itu kan indikator kunci begitu. Nah sehingga ya peluang-peluang untuk kenaikan bunga ini masih akan terjadi ya. Walaupun kalau dilihat dari sisi agresivitas ya kita bisa katakan bahwa kemungkinan tidak se-agresif 2022 begitu. Karena data nanti sudah ada tren penurunan begitu. Tapi penurunan itu cukup begitu ya kira-kira. Nah kalau kita bicara mengenai industri ataupun sektor usaha yang terdampak dengan adanya kenaikan ataupun penyesuaian cukup pengacuan ini kan ada properti kemudian otomotif yang which is ini juga memberikan banyak lapangan usaha kemudian industri turunan di dalamnya begitu. Apakah penyesuaian dengan BI rate ini juga akan menekan kinerja dari kedua industri tadi atau mereka yang sudah melakukan penyesuaian karena sudah dilakukan beberapa kali kenaikan BI rate di tahun lalu? Ya kita harapkan dunia usaha sudah ini ya melakukan adjustment begitu melihat berbagai data terus kemudian juga gambaran-gambaran ya bahwa memang situasi kenaikan bunga 2023 ini akan ya kecenderungannya akan terjadi begitu dan itu pasti akan mempengaruhi ongkos produksi mereka. Kalau dilihat sih sebetulnya harusnya sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian ya untuk katakanlah siap begitu ketika mungkin memang polisi itu diambil kira-kira gitu ya atau kenaikan bunga itu kemudian dilakukan oleh bank sentral begitu. Secara keseluruhan memang ya tantangan di properti ataupun di otomotif ya ini 2023 juga saya rasa dibandingkan sektor lain juga memang masih cukup besar begitu. Oke. Karena penggunaan di sisi properti terutama ya kita melihatnya juga masih agak lambat begitu. Nah tapi kalau dilihat ya dibandingkan dengan negara lain kan pertumbuhan kita ya masih lebih baik lah gitu ya. Indep sendiri memproyeksikan 2023 bisa tumbuh 4,8 mungkin tidak sebesar tahun lalu tetapi ini masih cukup ini ya cukup support begitu terhadap situasi bisnis secara keseluruhan. Jadi sebetulnya Indonesia, ekonomi Indonesia 2023 ini masih menjanjikan kira-kira begitu. Baik menjanjikan dan bahkan menjadi cahaya terang di tahun 2023 dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang tengah mengalami kesuraman ya terkait dengan ancaman ataupun potensi dari resesi ekonomi. Baik tadi sudah disampaikan ada potensi 0,25% meskipun Indep berharap stagnasi masih akan terus dilakukan oleh Bank Indonesia dalam artian tidak ada kenaikan ya cukup pengajuan di awal tahun 2023 ini. Mas Eko terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing serta insight yang diberikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Mas Eko terima kasih. Ya salam sehat, terima kasih juga. Baik pemirsa, satu jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan tetap saksikan IDX Channel Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!